Oke Gipimania, di video kali ini kita akan bahas hasil lengkap MotoGP Thailand seri ke-17 tahun 2023 beserta kelasmen, sprint race, dan hasil utamanya Sebelum lanjut ke video, jangan lupa bantu subscribe bosku, aktifkan loncengnya, komentar, dan klik like atau sukai Berikut ini hasil pelatihan bebas kedua Moto2 Jumat tanggal 27 Oktober tahun 2023 Dan di posisi pertama ada Pedro Acosta dengan catatan 1 menit 35,985 detik Di posisi kedua ada Marco Salamires dengan catatan 1 menit 35,99 detik Inilah hasil selengkapnya Terima kasih telah menonton! Berikut dalam lengkap MotoGP Thailand seri ke-17 Jumat tanggal 27 Oktober tahun 2023 Jam 9.00 sampai dengan jam 9.35 sesi latihan bebas pertama Moto3 Jam 9.50 sampai dengan jam 10.30 sesi latihan bebas pertama Moto2 Jam 10.00 lewat 45 sampai dengan jam 11.30 sesi latihan bebas pertama MotoGP Jam 13.00 lewat 15 sampai dengan jam 13.50 sesi latihan bebas kedua Moto3 Jam 14.00 lewat 05 sampai dengan jam 14.00 lewat 45 sesi latihan bebas kedua Moto2 Jam 15.00 sampai dengan jam 16.00 sesi latihan bebas MotoGP Berikut dalam lengkap MotoGP Thailand seri ke-17 Sabtu tanggal 28 Oktober tahun 2023 Jam 8.00 lewat 40 sampai dengan jam 9.00 lewat 10 sesi latihan bebas ketiga Moto3 Jam 9.00 lewat 25 sampai dengan jam 9.00 lewat 55 sesi latihan bebas ketiga Moto2 Jam 10.00 lewat 10 sampai dengan jam 10.00 lewat 40 sesi latihan bebas kedua MotoGP Jam 10.00 lewat 50 sampai dengan jam 11.00 lewat 05 sesi kualifikasi pertama MotoGP Jam 11.00 lewat 15 sampai dengan jam 11.30 sesi kualifikasi kedua MotoGP Jam 12.00 lewat 50 sampai dengan jam 13.00 lewat 05 sesi kualifikasi pertama Moto3 Jam 13.15 sampai dengan jam 13.30 sesi kualifikasi kedua Moto3 Jam 13.45 sampai dengan jam 14.00 sesi kualifikasi pertama Moto2 Jam 14.10 sampai dengan jam 14.25 sesi kualifikasi kedua Moto2 Jam 15.00 waktu Indonesia Barat seberan race MotoGP Berikut jauh lengkap MotoGP Thailand seri ke-17 Minggu tanggal 29 Oktober tahun 2023 Jam 10.40 sampai dengan jam 10.50 waktu Indonesia Barat Pemanasan sebelum race utama MotoGP Jam 12.00 waktu Indonesia Barat race atau balapan utama Moto3 Jam 13.15 waktu Indonesia Barat race atau balapan utama Moto2 Jam 15.00 waktu Indonesia Barat race atau balapan utama MotoGP Berikut klasmen sementara MotoGP 2023 Di posisi pertama ada Perseko Panaya dengan 366 poin Di posisi kedua ada Jorge Matin dengan 339 poin Di posisi ketiga ada Marco Benzegi dengan 293 poin Inilah hasil klasmen selengkapnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!